Halo bosku kembali lagi di channel Aera Mobile Di video kali ini kita bakal compare spesifikasi antara Realme 13 dan Redmi Note 13 4G Dan untuk harganya sendiri mereka ini sama-sama di rang harga 2 jutaan sampai 3 jutaan lebih dikit ya Dan disini untuk desainnya tentu mereka punya desain yang berbeda Untuk Realme 13 sendiri dia punya bagian backdoor yang berbahan mid Dan disini terdapat detail seperti kancing gitu ya di bagian backdoornya Sedangkan untuk Redmi Note 13 4G ini dia punya glass finish ya untuk bagian belakangnya Lanjut untuk bagian modul kameranya juga berbeda Disini untuk modul kamera Realme 13 dia bentukannya melingkar gini ya di bagian tengah bodi si handphonenya Sedangkan untuk Redmi Note 13 4G dia bentukkan modul kameranya itu bentuk kotak Dan terdapat 2 buah bulatan kamera yang besar dan 1 buah bulatan kamera yang kecil Serta terdapat 1 buah lampu flash ini Sedangkan untuk detail kamera si Realme 13 dia punya 4 buah bulatan ya Di dalam frame kameranya ini dan terdapat 1 buah lampu flash yang bentukannya lonjong gini Kalian bisa ini kita fokusin dulu ya untuk layarnya Oke Terus lanjut kita ke bagian samping kanannya Disini mereka sama-sama punya tombol volume turun naik dan tombol power Di bagian kiri untuk Realme 13 dia polosan aja Gak ada apa-apa Sedangkan untuk si Redmi Note 13 4G dia terdapat lubang sim injektor dan tempat sim card ya Terus disini lanjut kita ke bagian atas Disini untuk Redmi Note 13 4G dia ada lubang mikrofon Lubang infrared lubang audio jack Sedangkan untuk Realme 13 juga sama ya Terdapat lubang mikrofon infrared dan lubang audio jack Lanjut ke bagian bawahnya Disini mereka sama-sama juga punya lubang speaker Lubang USB Type-C untuk pengecasan dan buat gunaan lainnya Dan disini juga terdapat lubang speaker ya Selain itu untuk di Realme 13 ini dia tempat lubang sim injektor dan tempat sim cardnya itu di bagian bawah ya Dan juga kedua hape ini udah support dual sim ya Jadi buat kalian yang pakai penggunaan dua kartu itu bisa pakai dua-duanya Ataupun kalian bisa tambahin slot memory ya untuk sim 2 nya karena dia hybrid Dan untuk ketebalannya sendiri disini saya rasa kedua hape ini punya ketebalan yang pas ya Untuk Realme 13 di 7,92mm Sedangkan untuk Redmi Note 13 4G ini di 8mm Dan untuk pilihan warnanya Realme 13 ini menawarkan dua varian warna ya Sedangkan untuk Redmi Note 13 4G ini dia tersedia tiga varian warna Oke lanjut ke bagian layarnya Disini kita tampilin kecerahan maksimalnya dulu ya Jadi untuk kecerahan maksimal si layar Redmi Note 13 4G ini sendiri dia mentok di 1800 nits ya untuk kecerahan puncaknya Sedangkan untuk Realme 13 ini hadir dengan layar yang lebih terang lagi Yang bisa sampai kecerahan puncak di 2000 nits dan untuk ukuran layarnya mereka ini sama-sama menggunakan layar berukuran 6,67 inci Terus layar panel yang digunain juga sama Mereka sama-sama menggunakan panel AMOLED dan bisa menghasilkan gambar Full HD Plus ya Dan yang pentingnya lagi untuk layar D2 HP ini sudah memudahkan aksesnya banget ya Karena dengan layar AMOLED dia juga sudah support sidik jari di layar Screen Touch ID ya Jadi sudah keren banget sih untuk kualitas layarnya dari bezelnya juga disini mereka punya bezel yang tipis ya Tapi kalau dibandingin saya lebih pegang bezel si Redmi Note 13 4G ya Karena dia lebih tipis lagi dibandingkan Realme 13 ini untuk bezelnya Terus kamera depannya juga mereka sama-sama udah punch hole Cuma ada titik hitam gitu di bagian atas tengahnya Jadi buat nonton ataupun main game ini kerasa banget ya Layarnya udah sama-sama luas Terus dari segi layarnya udah kita lanjut ke bagian kameranya Jadi untuk kamera utama si Realme 13 ini sendiri Dia punya kamera utama sebesar 50MP Yang didukung dengan kamera Sony LED 600 Dan juga satu kameranya itu ada 2MP kamera mono Tapi sayangnya walaupun HP Realme 13 ini punya 4 buah bulatan kamera Ternyata 2 yang bawah ini cuma gimmick ya Jadi mereka ini cuma punya 2 buah kamera untuk Realme 13 Terus untuk kamera selfie di Realme 13 ini Dia mendukung kamera sebesar 16MP ya untuk selfie-nya Gak hanya itu untuk kamera belakangnya tadi juga sudah dilengkapi dengan OIS kamera Jadi buat ambil video itu lebih stabil ya dengan sensor OIS-nya Terus kita beralih ke kamera dari si Realme Redmi Note 13 4G ini ya Dia punya kamera utama sebesar 108MP Super besar dan 2 kamera lainnya itu ada 8MP kamera ultrawide dan 2MP kamera makro Sedangkan untuk kamera selfie-nya dia punya kamera selfie yang besarannya sama ya dengan Realme 13 Yaitu di 16MP Terus disini kita intip dulu untuk fitur kamera yang ada di Realme 13 ini ya Disini dia ada foto malam, foto jalanan, video biasa, foto biasa, foto potret dan pilihan lainnya juga masih banyak banget ya Disini ada foto pro, panorama, resolusi tinggi, foto film, slow motion, selang waktu, pemindai teks dan perubahan kemeringan Terus disini kita beralih dulu ke fitur kamera yang ada di Redmi Note 13 4G Dia pertama ada foto dokumen ya Terus ada foto 108MP Jadi untuk mengambil gambar dengan resolusi maksimal di kamera Redmi Note 13 4G ini dia perlu diaktifin dulu ya fiturnya Selanjutnya ada fitur video biasa, foto biasa, foto potret, foto malam hari dan pilihan lainnya juga masih banyak banget ya Disini ada foto pro, video pendek, foto panorama, gerak lambat dan selang waktu Jadi kedua kameranya menurut saya udah lengkap banget sih fiturnya Jadi bisa dipilih sesuai keperluan video dan fotografi kalian ya Terus kita bahas chipsetnya Jadi untuk chipsetnya sendiri mereka ini menggunakan chipset yang sama ya Yaitu Snapdragon 685 Ya untuk kelas chipset 4G itu udah kenceng banget buat main game juga udah oke banget Terus yang lainnya itu dari baterai disini mereka sama-sama punya baterai sebesar 5000 mAh Tapi untuk Realme 13 ini dia lebih unggul Karena kecepatan pengecasannya dia lebih cepat ya di 67W SuperV Sedangkan untuk Redmi Note 13 4G ini dia hanya support maksimal di 33W flash charge ya Dan untuk charger bawaannya mereka ini sama-sama udah dapet di dalam paket pembeliannya Terus untuk Redmi Note 13 4G dia juga tersertifikasi IP54 Realme 13 juga sama tersertifikasi IP54 Dan punya fitur spesial lainnya yaitu dia punya fitur smart touch rainwater Jadi buat kalian yang gak kesengaja kecipratan air layarnya itu gak bakal gas touch ya Ataupun kena rintik-rintikan air hujan itu gak gampang gas touch ini layar si Realme 13 ini Terus untuk speakernya mereka ini sama-sama punya speaker dual ya Dual speaker dan punya mic ganda Jadi gimana bosku menurut kalian terkait kedua api ini? Kira-kira kalau disuruh milih kalian lebih pilih handphone yang mana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan jangan lupa like dan subscribe video dan channel ini Terima kasih bosku Dadah sampai berjumpa di video selanjutnya